Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin lagi ini makan cocok sama gula gitu kan Isang nampak begitu Terus buah-buahan kan kadang-kadang kalau di jus Dicampur gula lagi Nah sebisa mungkin jangan tuh Karena kadang-kadang ada mungkin formula yang tidak cocok Antara gula dengan buah-buahan tertentu Eh gulanya kan bukan gula pasir gitu Biasanya kan udah direbus gitu jadi gula cair gitu Bisa itu juga lebih aman Nah hal ini erat kaitannya dengan kandungan gula yang sangat tinggi Yang masuk ke dalam tubuh ketika makan manggis dan gula bersama Ya karena mungkin manggis sendiri kan sudah manis Iya itu yang bikin akhirnya mabuk atau keliang Sertigo Sertigo Jangan ya Nah selanjutnya kita call out dokter aja ya Kita tanya sama dokter Kita pastiin bener apa enggak Oke aligizi Pak Jansen pastiin ini kak langganan kita nih Halo Pak Jansen Halo Eh ketemu lagi Pak Jansen Kita ketemu lagi ini suaranya Kita sampai penisirin Penisirin pengen lihat Ini sampai sabat pagi-sabat pagi di rumah tuh pada pengen tanya loh Pak Jansen yang gimana sih orangnya pengen lihat deh Banyak sekali surat yang masuk ya ke redaksi kita Bahkan sahabat pena di luar sana semuanya pada pertanyaan Betul Bisa di googling Apalah Pak Jansen menyempatkan waktunya kesini Kita kan kirim-kirim foto gitu Pak Foto bisa di googling katanya Memang kita udah tau fotonya Kita lagi ngomongin manggis nih Pak Jansen Oh manggis Manggis Katanya manggis kan banyak sekali manfaatnya Apalagi katanya kulit manggis mengandung ekstrak ya Tapi sebelum kita ke pertanyaan inti Mau tanya dulu nih Pak Jansen Memang betul ya manggis itu mempunyai manfaat yang banyak banget Betul betul Sebenarnya seluruh buah-buahan itu pasti memiliki manfaat untuk kesehatan Jadi hanya mengatakan manggis aja yang memiliki efek kesehatan Yang gak juga semua buah juga ada manfaatnya untuk kesehatan Nah seandainya kalau manggis dicampur dengan gula Kemudian dikonsumsi bersamaan Katanya itu bisa menyebabkan mabuk Atau vertigo dan lain sebagainya Muntah Itu mitos Oh itu mitos Karena di manggis sendiri kan tidak mengandung alkohol Atau terdapat tentu yang bisa menyebabkan efek mabuk Jadi gak apa-apa sebetulnya Padahal kalau dicampur gula Tapi gini manggis itu kan sudah manis ya Jadi sebenarnya tidak perlu ditambahkan gula atau sirup lagi Oh oke Jadi memang lebih kebutuhan ya Ada yang bilang manggis ditambahkan gula berbahaya Bagaimana dengan campur es buah Dimana kamu mau mau ditambahkan sirup Iya 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 Betul 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 Makanya kita untung bertanya Iya Pak Jansen Sesat di jalan soalnya Betul Kayak di rumah nih mungkin orang-orang pengen bikin jus buah Atau ya katakanlah es buah lah gitu Itu sebetulnya perlu ditambahkan gula atau susu kental gitu Kalau misalnya ada klien yang pengen banget makan es buah yang manis ya Biasanya saya sarankan pakai madu 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 Berarti emang madu wudu ya Emang madu wudu Jadi tetap ada ras manisnya dan juga kan madu mengandung gizi yang tinggi Iya iya Jadi tidak hanya sekedar manis dari gula dapur atau dari sirup saja yang kebanyakan tinggi kandungan gula saja tapi kurang bergizi gitu sebut Berarti madu bagus ya bukan hanya manis tapi dia Bagus sekali Tapi dia setia ya Iya Oke Pak Jansen thank you ya Terima kasih masanya Ini luar biasa informasinya ya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke Jadi masih khawatir Masa khawatir Oke Nah sekarang kita mau lihat dulu ini bagaimana cara membuat jus kulit manggis Jadi Jus kulit Yang harusnya akan membuat jus kulit manggis Yes Yang pertama kita harus siapkan Kulit manggisnya Niat Niat dulu Niat dulu Niat dulu Niat dulu Kalau gak niat kita gak bakal bisa Kenapa Mau bikin jus kulit manggis niatnya mau bikin jus jeruk gak akan kejadian Benar-benar Gak akan kejadian ya Pertama niat sudah ada kita siapkan manggisnya Mendingan dipotong aja ya bu Iya sih Biar pada benyak lagi kayak tadi Iya juga ya Sebentar ya saya akan coba cari pisau ya Salah ibu potongnya Harusnya begini Bu Bu kalau gini susah ntar bijinya manggis Justru yang kita ambil bukan buahnya ya Lebih ke kulitnya Kulit Niat ya Kulitnya Karena kulit Kita sudah siapkan blender Kulitnya itu yang pasti daging kulit manggis Kita ambil menggunakan Sendok Sendok Niat yang tulus ya Kenapa menggunakan sendok Karena Karena kalau gergaji susah Oh iya repotnya Kulit manggis ini kita pilih dagingnya yang berwarna merahnya Jangan yang kekuning-kuningan Soalnya takutnya itu kulit durian gitu Betul Kalau kulit manggis sudah jelas warnanya merah Sudah dikerok dalemannya Sudah dikerok dalemannya Diam-tim-tim abis Oke Ambil daging kulit manggis menggunakan sendok ya Pilih daging yang berwarna keunguan saja Iya ini warnanya ungu Kalau warnanya agak kebiru-biruan jangan Jangan Kenapa tuh? Lebam Lebam Setelah semuanya diambil dagingnya Lalu di blender Campurkan dengan 150 ml air Sudah campurkan Kurang lebih segini ya Dan tapi biar rasanya agak enak Kurang lain-lain kan Kita campurkan dengan Madu ya Ayo lebih cepat ya Udah penasaran ini Udah ya Udah ya Oke Set Langsung nyala Kaget ya mu Oke Kenapa saya nyalakan kompor dan menyiapkan panci? Kenapa sih? Karena apa? Karena saya lagi kemengen aja Oh Enggak Sebenarnya ada alasannya Karena memang kulit manggis itu agak sedikit pahit Jadi sebenarnya setelah di blender Kita direbus terlebih dahulu Saat saja Rebus sebentar saja Mungkin bisa ditambahkan air lagi sedikit Ditambahkan air kayaknya deh Ya Dambahkan air sedikit Sambil kita udek ya Dia basah masakannya ungu Ya Seperti itu Tika belum tahu Jadi Nanti setelah kita udah masak Tunggu beberapa saat sampai tidak terlalu panas Baru kita Sebaru smuter Ya Karena ini Langsung udah jadi Cepat banget kan Di sini memang ekspres Very very ekspres Ini saya langsung bikin Gelas yang ketiga ini Luar biasa Saya langsung bikin dua Untuk bintang tamu kita Ini minuman sehat ini ya Sehat sekali Kalau di atasnya mau ditawain sinamen juga boleh Boleh Coba Bu Cika boleh diaduk dulu kan Enggak 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 Soalnya agak ngering kayaknya Enggak Enggak Kena AC Oh karena AC ya Ini sebenarnya lebih enak lagi kalau didinginkan di kulkas dulu Iya Oh Tapi ini gak dingin pak Kalau pengen didinginkan Kalau pengen Tapi sekarang kan Kayanya Cika lagi gak pengen ya Kayanya lagi gak pengen didinginkan Coba diaduk Aduh Kenapa? Kenapa? Kayanya agak kurang ikhlas gitu Kan banyak hasil Ini hasilnya banyak Hasilnya bagus Ini bakal sehat loh Sehat banget Ini juga udah direbus Kalau kita lihat sekarang mukanya Cika kan agak kayak Temen Ngantung gitu Coba minum ini Masa segar pasti Coba deh Cika Bukan segar lagi Saya udah bikin banget ini Buat Cika ini Kita ke segmen selanjutnya Cobain dulu Cobain dulu Baru kita ke segmen selanjutnya Kalau kamu gak nyobain ini gak ke segmen selanjutnya nih Saya gak bisa pulang dong Gak bisa Oke fine Cobain aja Karena ada ekstrak Ada kabar gembira karena kulit bangis Ada ekstrak Sehat Terus Di ucup aja dikit Di ucup dikit Gimana rasanya Gimana rasanya? Ah ada Ini gak direbus kali Belum direbus kali ya Apanya? Gak apa itu ya? Gak apa itu ya? Gak apa Coba ya Coba ya Sdi Abah happy Belum Belum kena Bibir lu belum lepatan Coba 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 ibu belum kena bu Coba 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 Kalau gak kita gak huker-huker loh Saya gak bisa pulang Saya gak bisa pulang loh bu Gimana? Enak banget Enak banget Oh coba deh Kita harus adil Dan merata Saya udah tau Saya udah tau sebetulnya Kita harus adil dan merata pak Jadi itu yang memang harus Bersamaan Jadi kan saya mau pulang Juga hati saya pun lega Karena hostnya pun Juga merasakan Kelebihan dari Mangis ini Kulit manis ini Silahkan pak Belong itu pak Belong Belong Saya ngeliat under samping Gimana pak? Rasanya sih sebetulnya Lebih ke Kesel kali ya Tapi gak apa-apa Karena untuk kesehatan itu Kita harus balik Ya salahnya mungkin bisa Ditambahkan lah ya Ditambahkan apanya? Perasaan Nah jadi bisa ditambahkan lagi Mungkin madunya lebih banyak Pokoknya Tergantung selera lah ya Tergantung selera Ini kalau kita kebetulan Seleranya agak sama ya Emang iya Sukanya yang pahit kita Karena penuh tantangan Betul sekali Itu yang paling penting Terima kasih ya Cikanya Sukses selalu pak Cikanya Terima kasih udah ada di pagi-pagi Nanti kita lanjut lagi ya Jangan kemana-mana Tetap di Pagi-Pagi Bye bye Sampai jumpa